Intro Nia, kira-kira saya kapan lahiran, pengen gak nyambung ya? Mika mau diajak foto kartini gak sih? Mau dia, mau gak kamu bantu lagi? Masih ada bajunya. Kamu mau liat aja katanya. Kamu liat aja. Jadi ada kartini mudanya sayang. Mau gak pake kebaya yuk? Sama kayak mama liat begini. Bukan nih, kayak gini. Ya kayak gini. Saya anti. Mamanya El. Ngomong Mika El dimana ya? Ada di atas tuh lagi. Ada di atas ya, lagi asik sendiri. Kisah persahabatan dua artis muda yang sama-sama berstatus sebagai mamah muda, Jessica Iskandar dengan Nia Ramadhani, kini makin menarik untuk disimak. Bayangkan pemirsa, sama-sama tergabung dalam geng sosialita papan atas, Girl Squad, Mama Jessica dan Mama Nia, bukan hanya kompak luar dalam, tapi juga diam-diam kini mewariskan persahabatan mereka pada sang buah hati, El Barak Alexander dan Mikaela Zalindra Bakri. Kuatnya persahabatan Mama Nia dan Mama Jedar terlihat saat keduanya kompak melakukan sesi foto bersama dalam rangka hari kartini. Ini gak? Kering ikutin gak? Kamu sudah ikutin mau danan gak? Iya, dia suka pake eyeshadow yang gimana? Gimana? Tiba-tiba menempa alp itu. Dia suka mengikutin kadang-kadang. Mama jangan kebocor-bocor kelasnya, Mama. Enggak. Jadi bilangnya apa? Bilangnya apalah? Tapi dia gak mau sekarang. Tapi biasanya dia ikutin pake eyeshadow. Oh iya. Tapi dia sekarang gak mau. Udah mau, udah bilang. Yaudah kita foto tadi seru-seruan, cantik-cantik semuanya. Bajunya juga bagus-bagus. Kartinian banget gitu. Karena kita rame-rame tuh kita emang bangga jadi perempuan. Kompak dan seias kata. Itulah gambaran persahabatan Mama Nia dan Mama Jessica. Dan uniknya, kini itu mereka turunkan pada Mikaela dengan El Barak. Dan hasilnya luar biasa. Mika dan El yang berbeda usia itu, Kompak melakukan banyak hal berdua. Mika bahkan mengizinkan El bermain skuter miliknya. Maka bisa naik nggak? Maka bisa. Maka naik. Oke. Bawa pancah, Maka. Ini gak bisa. Oke. 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 Lalu ke bisnis, Bawa catong. Bye-bye. Banyak banget. Bye-bye. Sweet banget. Sekare dernière apa? Oke gantian. Kan gantian di time? Gantian Gantian? Gantian gantian gantian. Gantian yuk minta Yuk yuk L yang merah, L yang merah, gantian yang merah Anak tidak mungkin begitu lahir langsung bisa dibaginya Pasti diajari dan dibiasain Apakah dia bisa membagi mainannya, membagi kuenya Beli sesuatu kemudian dibagi dua Itu menjadi sebuah perlaku yang dibiasakan, bisa karena biasanya Lucu dan mengemaskan ya menyaksikan El dan Mika bermain dengan kompak, tapi kekompakan mereka gak cuma itu Sama seperti mama mereka El dan Mika juga kompak belajar mengaji dan menyantuni anak yatim piatu Terima kasih Lalu 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 Ikut-ikutan aja sih gitu, tapi cuma dengan dia mau ikut-ikutan aja udah bagus loh Apa yang kita contohkan dirumah Karena itu tergambar langsung sama anak Anaknya tuh menyerap apa yang dia lihat Apa yang dia rasa Apa yang dia Apa yang dia lihat, dia rasa Apa yang orang lain ucapkan Itu yang masuk ke dalam memorinya dia Dia paling senang kalo doain Doa orang tua gitu Dia baru bisa kayak gitu-gitu aja Doa orang tua, doa makan, doa buat tidur gitu Tapi dia doanya keras-keras Ajarin adeknya juga gitu Selainvlendor